Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama aku dan kembali lagi di agifamily channel kali ini guys aku lagi mau bikin sketsa untuk budgeting di bulan Agustus guys karena ini kan udah akhir bulannya jadi kita harus membuat budget untuk kebutuhan kita satu bulan ke depan nah ini itu aku bikin tema lala kayak gitu lala rumah kayak gitu guys dan aku berharapnya untuk budgeting kali ini sisanya tuh semakin banyak ya dari bulan lalu dan aku juga bisa semakin lebih tidak boros lagi untuk mengatur keuangan rumah tambah aku karena jujur sih guys aku di bulan-bulan lalu itu masih merasa gagal guys karena seringkali aku masih boncos kayak gitu jadi harus lebih diperhitungan lagi untuk pengeluaran aku jadi jangan sampai pengeluaran aku lebih besar daripada pendapatan yang aku terima dan aku disini juga membuat daftar pengeluaran dimana daftar pengeluaran sekarang ini aku aku list setiap harinya kayak di bulan-bulan yang dulu di tahun-tahun dulu aku bikin daftar pengeluaran setiap harinya jadi biaya yang aku keluarkan itu untuk apa aja jadi aku bisa tahu oh listriknya itu habis segini oh transportasi aku seperti bensin parkir itu segini kayak gitu apalagi sekarang ada cicilan rumah jadi harus lebih ditakan lagi yang penting kebutuhan primer kita penuhi untuk sekunder dan tersier kita pikir nantinya ya guys ya ya itu adalah kebutuhan sekunder dan tersier itu adalah ya singin fun yang memang kita kita apa namanya ya kita buat tabungan sesuka-sukanya kita ya semoga yang kita inginkan bisa terwujud ya guys dan kita juga harus pinter-pinter nih membedakan antara kebutuhan dan keinginan nah kebutuhan dan keinginan itu ya itu tadi guys kebutuhan itu ya yang primer untuk kebutuhan sehari-hari makan, membeli lapau, sayur-mayur kayak gitu nah keinginan ini ya kita mau bikin singin fun kayak gitu misal membeli apa untuk merenovasi rumah terus juga beli sesuatu yang kita pengen contohnya bilis pada motor atau beli mobil kayak gitu sih guys nah kita juga harus bisa jaga komunikasi tentang keuangan kita dengan pasangan kita tuh harus terbuka kayak sehari dan diskusi dengan baik dengan pasangan kita terkait dengan keuangan kita karena kita sebagai ibu rumah tangga kita juga harus memberikan info oh uangnya ini untuk ini uangnya ini untuk itu kayak gitu jadi tidak dikip sendiri dan kalaupun bisa kita tuh harus bisa menghindari hutang ya kalaupun terpaksa berhutang kita harus bisa mengelola keuangan kita tuh dengan bijak guys jangan sampai kita tidak bisa melunasi hutang-hutang yang sudah kita tanggung kayak gitu ya ya kalaupun bisa rasio hutang yang perlu kita jaga itu sebaiknya tidak melebihi 30% dari jumlah penghasilannya kita itu yang lebih apa ya lebih baik sih semoga aja ya dan kita juga harus memahami dana darurat guys ya buat jaga-jaga kalau misal ada pengeluaran yang tak terduga kayak gitu guys jadi semoga kita bisa nabur sedikit demi sedikit dan jangan lupa untuk mengalokasikannya berapa persen dari pendapatan itu untuk tabungan ya untuk investasi kayak gitu nah bentuknya investasi itu banyak sekali guys salah satunya kita deposito atau saham reksadana atau beli emas kayak gitu jadi menambah pasif income-nya kita dan jangan lupa untuk melakukan evaluasi berkala terhadap keuangan rumah tangga kita karena dulu aku itu sering ya lupa untuk mengevaluasi keuangan aku jadi aku gak tau ini boncosnya tuh dimana meskipun aku udah melakukan list ya setiap harinya tapi aku tuh untuk melakukan evaluasi tuh gak konsisten jadi ya ada boncosnya dan harus direncanakan sih emang pengeluaran-pengeluaran itu semoga kita bisa terbiasa ya untuk mengatur keuangan kita lebih optimal lagi dan meminimalisir pemborosan yang terjadi di rumah tangannya kita dan semoga juga kita juga bisa melunasi semua hutang-hutang yang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk dilunasi ya gitu lah guys sekian lah ya dari aku untuk membuat alokasi budgeting di bulan Agustus ini dan ini tuh udah jadi guys ini aku menggambar pot bunga yang ala-ala gitu sama pagar dan juga rumah kayak gitu ya semoga aja di bulan Agustus ini dari pemasukanku ini bisa menabung dengan lebih banyak lagi dan ini aku juga udah rubah ya guys ya nantinya jadi setiap minggu aku buat budget and save lagi seperti di tahun lalu karena aku cocoknya seperti itu guys untuk mengolah keuangan aku biar aku juga bisa mengisi sinking fund aku yang masih banyak PRnya yang belum terwujud guys jadi semoga kebutuhannya terpenuhi keinginannya juga bisa tercapai kayak gitu oke untuk kali ini udah gitu aja ya guys ya dan ini itu udah aku buat untuk budgetnya apa aja ya ada budget weekly ke satu, weekly ke dua, dan seterusnya ada online dan angsuran dan juga untuk baby aku yaudah guys untuk konten kali ini semoga cukup terhibur dengan konten yang aku sejukkan sekian dari aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye